El Rumi 38 dan Jerry Rico 38 Hakime Nusriri Hedda Nusriri Hedda Nusriri Hedda Nusriri Hedda Hakime Nusriri Hedda Nusriri Hedda Dan Untuk Jerry Rico 30 7 Nusriri Hedda Bertandingan sengit inju Antara dua artis ternama Jeffrey Nicole dan El Rumi Yang digelar tadi malam Akhirnya dimenangkan El Rumi Keduanya bermain empat ronde Dimana ronde pertama dan kedua El Rumi dibuat kelabakan oleh agresifitas Yang langsung ditunjukkan oleh Jeffrey Nicole Tapi memasuki babak ketiga dan kepat Keadaan seketika berbalik El Rumi yang dari awal sudah memastang strategi Untuk menyimpan stamina di babakut ramadhan kedua Balik menyerang Jeffrey Nicole Hingga ia pun tampil sebagai perebut sambut kemenangan Dalam pertandingan Pasti ada yang menang dan kalah Namun meskipun harus melakui keunggulan El Rumi Jeffrey Nicole sempat merasa kecewa Selantara tidak mencapai target untuk menjatuhkan El Rumi dan meraih kemenangan Namun yang patut di contoh Kedua selebriti tetap menaruh respect satu sama lainnya Meski ada yang harus menang dan ada yang kalah Best 10 win Gue ada SPKL di Ronde keempat Dia masih Staminanya masih bagus Gue akuin di Ronde keempat Gue akan habisin nafas Ya memang dari awal Triknya kita tahu semua Jeffrey punya power yang kuat Memang tadi pukulannya juga mas Kepala sangat kuat Tapi kita juga semua tahu Dari tim kita semua tahu Kalau stamina Jeffrey agak jelek Sampai juga tahu Juga ada 3 atau 4 Kita bakal berhubung Fafatlah Jeffrey Thank you for Jeffrey juga Mudah berani Ikut saya main tinju Dan respect for Jeffrey Sementara itu Di luar ring Pemandangan yang cukup mengejutkan terlihat Ketika keluarga besar El Rumi Mulai dari Bunda Maya Istianti Ahmad Dhani bersama Mulan Jamila Serta Al Ghazali Jujailani dan Safiya Ahmad Hadir untuk memberikan langsung dukungannya kepada El Namun karena deg-degan menyaksikan pertandingan yang sangat sengit Maya Istianti tak kuasa menyaksikan El Rumi di atas ring Kecuali tertunduk selama pertandingan untuk mendoakan El Rumi Berbeda dengan Maya Ahmad Dhani justru terlihat ikut menyemangati putrannya dari barisan ofisial atau pelaki El Rumi Dan setelah melihat kemenangan El untuk kedua kalinya di ring 7 Dhani mengaku tak heran Latran sudah melihat kekuatan fisik yang dimiliki El Rumi sejak kecil Keyakinan Dhani ternyata diaminkan oleh Al Ghazali Kakak gandum El Rumi Dia memang kuat dari kecil Meskipun dia bukan olahragawan ya Tapi dia memang kuat Oh iya dia adalah kawan yang kepal Bersia yang dikatakan Bersia yang dikatakan Kawan yang kecil Soal pengalaman mungkin Oh Ya Alhamdulillah Terima kasih Di pihak rival Jeffrey Nicole meski harus bertanding tanpa adanya dukungan keluarga terdekat Kecuali badisan sahabat Di antaranya ada Azizat Putra Amarum Uje Namun tak merasa kecewa Bagi aktor ini Kekalahan hanyalah kemenangan yang tertunda Kakak pun masih berkeinginan untuk menantang kembali El Rumi Karena masih yakin Akan berhasil mengalahkan El Rumi di pertandingan berikut Oh iya luar Masih banyak paten Induransi Oke Tapi kamu mau buatin juin lagi Tidak sih Wah makin gerak deh bro Ayo Iya gue pasal pengko nih Tidak sih selamat menikmati